Perdebatan, sanggahan, penyangkalan, membuka cara pandang baru. Membuat alternatif terhadap pembacaan sejarah yang sudah mapan adalah lingkungan yang sangat baik bagi tumbuhnya sejarah manusia yang dibangun di masa lalu. Keberanian untuk melakukan tafsir yang berbeda atas fakta sejarah harus dihargai sebagai tanggapan dan penerimaan yang sehat. Persoalan beberapa orang atau banyak kalangan tidak sepakat dengan satu atau beberapa tafsir haruslah disambut dengan gembira. Jika yang lebih berpengetahuan ingin menjawab dengan tafsir yang berbeda atau lebih kuat maka terjadilah diskursus historiografi yang semestinya. Beberapa waktu terakhir, aktivis senior Ridwan Saidi mengatakan tidak percaya dengan keberadaan kerajaan Sriwijaya. Ia mengatakan kerajaan itu fiktif. Hal itu didasari atas argumen bahwa para ahli pembaca prasasti yang mencatat tanda-tanda keberadaan kerajaan besar di masa itu dinilainya keliru. Menurutnya, kekeliruan tersebut karena prasasti itu ditulis dalam bahasa Armenia. Sementara para ahli seperti George Gades hingga Bukhari membaca teks itu dalam bahasa Melayu Tua. Prasasti yang dimaksud oleh Ridwan Saidi adalah prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Palembang. Adanya keyakinan lain terhadap satu pembacaan fakta sejarah haruslah dilihat sebagai perkembangan yang wajar. Pembacaan sejarah atau historiografi tidaklah disusun atas dasar keyakinan atau keimanan. Historiografi adalah suatu cara berdasarkan metode ilmu pengetahuan untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dari sini terlihat pijakan argumentasi antara pihak-pihak yang berbeda. Para ahli seperti Mendiang Bukhari adalah seorang yang menempuh disiplin ilmu penelitian epigrafi atau naskah kuno yang terkenal sukar dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sekitar 30 tahun. Ia adalah murid purba caraka yang terkenal dengan ketekunan dan ketelitian lebih dari separuh hidupnya. Sedangkan aktivis senior seperti Ridwan Saidi menempuh sebagian dasar pendidikan publistik di Hunpat kurang lebih satu tahun dan cukup lama menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan kemasyarakat di Universitas Indonesia atau visip UI jaman sekarang. Dari penjelasan latar dua pihak yang berbeda, tentu bisa diambil sebuah kesimpulan yang mudah. Tetapi, bukan itu yang penting. Sriwijaya dalam bacaan Kodes Situs sejarah populer seperti Historia.id memiliki moto masa lalu selalu aktual. Sementara itu, menurut penulis lebih tepat jika disebut dengan masa lalu selalu relevan. Mengapa harus relevan? Hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Ketika berpikir, apalagi berpikir reflektif, manusia pasti mencatat kembali apa yang telah terjadi. Ketika itu berlangsung, itulah awal mula sejarah. George Kodes 1886-1969 adalah seorang peminat sejarah, ahli perpustakaan, ahli bahasa-bahasa tua, tentara, pengajar, hingga diplomat. Ialah yang menyusun sebuah penelitian sejarah yang menemukan kembali kerajaan Sriwijaya. Penelitian itu disusun dalam sebuah artikel yang berjudul Ryo Medis Sriwijaya tahun 1918. Dalam artikel itu, ia menafsirkan ulang hasil pembecahan ahli sebelumnya, yakni Hakkern, terhadap sebuah prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Pulau Bangka. Prasasti itu bertanggal sekitar tahun 608 Saka. Periodenya kurang lebih sejaman dengan prasasti kedukan bukit yang bertanggal 605 Saka. Menurut Kyudas, kan sedikit keliru saat membaca teks kedua yang ada di sana. Ia mengertikan kalimat itu ditujukan kepada yang mulia Wijaya. Padahal yang benar menurut Kyudas adalah kepada kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Dari pembacaan itulah, Kyudas menyusun argumentasi tentang sebuah kerajaan besar yang berjaya di paruh kedua milenium pertama zaman kini. Salah satu petunjuk lain yang menguatkan keberadaan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti yang ditemukan di semenanjung Melayu, tepatnya di sebelah selatan Teluk Bandun, saat ini adalah Thailand bagian selatan. Prasasti itu dinamakan Prasasti Ligor atau Viengsa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansakerta dan bertahun 697 Saka atau 775 Masehi. Prasasti ini menyebutkan kata penghormatan kepada Raja Sriwijaya hingga tiga kali. Yang pertama adalah Sriwijaya Nera Raja. Yang kedua adalah Sriwijaya Suara Bupati. Dan yang ketiga adalah Sriwijaya Npati. Prasasti Ligor inilah yang membuat Kyudas menemukan keterkaitan antara wangsa Sailendra dan penguasa atau bangsawan Sriwijaya. Kyudas menerjemahkan Prasasti itu sebagai tanda bahwa sebuah petilasan buddha telah dibuat di wilayah ini. Sementara itu, Raja dari Sriwijaya dipuji sebagai rajanya para raja di seluruh wilayah. Sebaliknya, terdapat pujian bagi raja yang mengepalai wangsa Sailendra. Ialah Sri Maharaja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!